Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjalan lagi dengan saya di channel Widya Musrum Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kalian semua Kawan-kawan tani semua Baik seperti biasa Belum melihat video ini Yang saya ingatkan Yang belum shalat silahkan shalat Dan yang belum ngopi silahkan bikin Mari kita ngopi sambil menikmati Sejujurnya impun pagi sama-sama Baik Sambil kita ngopi sambil kita Ngobrol-ngobrol santai seperti biasa Membahas Mengenai budidaya jamur jamur 1 Dan untuk tema pagi hari ini Saya akan menjawab satu pertanyaan Dari salah satu subscriber Kita Yang bernama An Bonco Dan pertanyaannya seperti ini Apakah Masih perlu disiram Setelah Miselium Dan jamurnya tumbuh Dan seperti apa Jawabannya Kalian tonton terus video ini Jangan di skip Supaya kalian semua Tidak gagal paham Dan tonton videonya Setelah Yang satu ini Disco Disco Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kalian semua Yang melihat video ini Apakah Masih perlu disiram Jika miselium dan jamurnya tumbuh Baik Penyiraman adalah salah satu perawatan yang paling utama dalam budidaya jamur Karena jamur ini bisa tumbuh Karena Cuaca Atau karena keadaan yang lembab Karena Kumbung Dalam kumbung yang lembab Dan panas Jadi penyiraman tidak bisa dipisahkan Dalam budidaya jamur janggil Dan perlu digarisbawahi Penyiraman ini sendiri pun kita harus Melihat Kondisi Dari media Janggilnya Dan apabila media janggilnya Masih basah Sebaiknya kita melakukan penyiraman 2 hari sekali Dan apabila kering Sebaiknya kita melakukan penyiraman Sehari sekali Dan untuk waktu penyiramannya sendiri Saat miselium Sudah tumbuh Dan jamurnya pun Sudah tumbuh Sama Kita melakukan penyiraman pada Waktu siang hari Dan jika sudah masuk Masa panen Sebaiknya kita melakukan penyiramannya itu Setelah melakukan Panen Karena apa Jika kita Menyiramnya pagi hari Sebelum kita melakukan Panen Jamur yang terkena air Akan cepat Menbusuk Dalam penyintanan Saya rasa Kukup Itu Penjelasan dari saya Ini pertanyaan dari saudara kita Ma'an Untuk penyiraman Dalam budidaya jamur jengkel ini Tidak bisa dipisahkan Dan untuk penyiramannya sendiri Dan untuk penyiramannya sendiri Sebaiknya kita memakai Air lerih Atau cucian Beras Dan dicampur dengan Air biasa Lebih bagus lagi Jika kita Menyiramnya Menggunakan POC Atau pupuk organik cair Dan kita pun Bisa membuatnya sendiri Jika Kalian ingin membuatnya Dalam channel ini pun Sudah tersedia Tutorial Bagaimana cara Membuat Pupuk organik cair Atau mikroorganisme lokal Dan linknya Saya sediakan Di bawah Deskipsi Atau di atas Pocok kanan atas Dari layar HP kalian Oke Cukup sekian Penjelasan saya Semoga Saudara Ma'an Penjauh memahami Dan kalian yang Lihat Video ini Juga Memahami Dan bagi kalian yang Belum paham Mengenai Bagaimana Sebaiknya Budidaya Jamur Janggil ini Kalian bisa tulis Di bawah kolom komentar Nanti akan kami Jawab Sesuai dengan Pengalaman Yang sudah Kami lakukan Kurang lebih Selama 4 tahun Budidaya Jamur Dan bagi kalian Yang baru Menemukan channel ini Silahkan kalian Subscribe Channel Widya Musrum Dan Like Jika kalian suka Dengan video Ini Dan share juga Ke Kawan-kawan Kalian Supaya video Tau channel ini Bisa Berkembang Dan insya Allah Jika nanti channel ini Berkembang Dan sudah Mendapatkan penghasilan Sebagian penghasilan Dari Channel Widya Musrum Akan dibagikan Kepada mereka Yang membutuhkan Terutama Kepada Adik-adik kita Yang sudah Yatim Yatuh Satu Subscribe Satu Ladang Perbaikan Untuk Kalian Jangan lupa Berbagi Karena Berbagi Tidak akan Mengurangi Harta Yang sudah Kalian Miliki Kami Sebenap Pro Dari Lydia Musrum Mengunjungkan Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax